Intro Selamat pagi pemirsa, Idul Fitri dimaknai sebagai perayaan kemenangan atas sempurnanya ibadah dan ketahatan dengan penuh sukacita dan rasa persaudaraan. Ada yang sudah merayakannya kemarin, ada pula yang merayakannya hari ini. Tidak perlu berpolemik yang pada akhirnya bisa berujung merasa paling benar dan saling menonjolkan kelompoknya. Jangan sampai persoalan-persoalan kukuah atau persaudaraan yang sudah terbangun selama ini tercederai hanya karena perbedaan pendapat. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di saat ini Jumat 21 April 2023 dengan tema Lebaran Eratkan Persaudaraan bersama saya Leonor Samosir. Para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang. Editorial pada hari ini diberi judul Lebaran Eratkan Persaudaraan. Tadi sebelum kita duduk di sini Bang Don saya mencari tahu lagi apa sih sebetulnya arti kata Lebaran. Karena kan yang sebenarnya resminya kan disebut Idul Fitri. Tapi karena di Indonesia kita mengatakannya Lebaran dan saya menemukan beberapa akar kata artinya ada lebar, ada lebar. Ada lebar, ada lebar, apa lagi? Ada, itu dua dari bahasa Jawa, bahasa Betawi, dari bahasa Sunda juga, bahasa Madura. Yang artinya adalah menyelesaikan puasa lalu juga melapangkan dada, melapangkan hati. Menyelesaikan puasa, melapangkan hati. Iya, itu arti kata Lebaran. Nah, tapi kalau kita melihat editorial, apa maksudnya Lebaran mengeratkan persaudaraan ini Bang Don? Ya, kan substansinya kan itu. Saya selalu bilang dalam beberapa hari ini ketika ditanya, ketika kita merayakan Idul Fitri, itu sharing of joy. Ada sharing of happiness. Lalu kemudian ada saling memaafkan atau saling memberi pengampunan. Dan itu membuat semua orang yang melakukan ini, itu kayak healing gitu. Dapat kayak tersembuhkan atau dapat penyembuhan batin atau lahir bahkan. Jadi orang menikmati, enjoy, tapi kemudian orang happy, tapi juga saling bermaafan atau mengampuni, itu memberi bobot yang batinnya yang begitu besar. Dan itu sebabnya, misalnya, oh ini menjalin persaudaraan. Jadi Lebaran itu atau Idul Fitri itu menjalin silaturahmi di antara sesama kita gitu. Sesama umat manusia gitu. Ada umat muslim, ada tentu bukan muslim maupun dengan non-muslim. Jadi kita merasa bahwa pada akhirnya Lebaran untuk kita secara kultural, itu karnaval kita semua. Jadi bukan hanya untuk rekan-rekan muslim. Saya merasa perlu ikut berlebaran, bisa ikut mudik, seperti teman-teman muslim yang lain. Keluarga saya juga begitu. Ini menarik karena juga kita di tahun ini kan masuk ke, saya harap sih, ujung dari masa pandemi, Bang. Ketika sekian tahun lalu kita tidak bisa sebebas ini untuk bersilaturahmi secara fisik, maka tahun ini kita bisa melakukannya. Pertanyaannya, Bang Don, apakah kemudian Lebaran tahun ini benar-benar bisa mengeratkan persaudaraan? Itu akan kita bahas, dan misalnya adalah editorial Median Institute hari ini, Jumat 21 April 2023, Lebaran Eratkan Persaudaraan. Lebaran Eratkan Persaudaraan Idul Fitri Itu pula yang baru merayakannya hari ini, pun keputusan pemerintah untuk merayakannya esok. Jamaah Tarekat Naksabandiyah dan Satariah telah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Muhammadiyah menetapkan satu syawal 1.444 hijriyah jatuh pada hari ini. Sementara, Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau PP Persis, juga Nadatul Ulama, selaras dengan keputusan pemerintah untuk merayakan Lebaran esok. Yang menyebabkan berbeda, kini terletak pada metode penetapan satu syawal. Ada yang berpatokan yang penting sudah ada hilal. Bulan muda, lainnya berpatokan tinggal hilal minimal harus 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pemerintah memutuskan Idul Fitri jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Pasalnya, pantauan hilal di sejumlah wilayah di tanah air kemarin petang masih belum mencukupi syarat. Tiga hilal di 123 titik pengamatan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 45 menit sampai 2 derajat 21,6 menit. Dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Siapakah dari mereka yang paling benar? Semuanya benar. Organisasi keislaman ini memiliki rujukan fikihnya masing-masing. Keyakinannya sama-sama kuat. Perbedaan yang tidak perlu diributkan. Sikapilah silang pendapat ini sebagai rahmat. Tidak perlu berpolemik yang pada akhirnya bisa berujung merasa paling benar dan saling menonjolkan kelompoknya. Persaudaraan termasuk dalam Islam lebih utama dijaga daripada mempersoalkan perbedaan fikih. Jangan sampai persoalan-persoalan ukuah atau persaudaraan yang sudah terbangun selama ini tercederai hanya karena perbedaan pendapat. Apalagi sampai ada intervensi negara melalui pemerintah dengan membatasi pelaksanaan ibadah karena hanya tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara negara baik di pusat ataupun daerah sudah semestinya memfasilitasi ibadah masing-masing. Untuk itulah sangat disayangkan ketika beberapa hari lalu muncul polemik mengenai perizinan sholat id yang terjadi di Pekalongan dan Sukabumi. Sesungguhnya yang lebih penting saat idul fitri yakni merayakan kemenangan setelah berpuasa satu bulan lamanya dengan penuh keceriaan, bergandengan tangan dan saling memaafkan, bukan saling klaim kebenaran kelompoknya. Momen idul fitri juga menjadi kesempatan memperarat tali silaturahmi, meneguhkan persaudaraan sesama umat muslim dan antarumat beragama. Idul fitri sudah semestinya menjadi rahmat bagi semua umat tidak hanya dengan yang satu akidah namun juga antarumat beragama. Tradisi mudik saat lebaran juga menegaskan bahwa momentum ini sedianya memang untuk mengukuhkan persaudaraan menyambung tali silaturahmi yang sempat putus. Semangat yang dibawa 123 juta orang yang berbondong-bondong menempuh perjalanan berjam-jam hingga berhari-hari untuk menjumpai keluarga serta handai tolan yang mereka rindukan di kampung alaman saat momentum idul fitri tahun ini. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa idul fitri bukanlah sekadar ritual keagamaan bagi umat muslim. Untuk masyarakat plural seperti di Nusantara ini, idul fitri serupa dengan festival besar merayakan kebersamaan. Kerukunan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati akan menjadi penguat kohesi kebangsaan. Bagi umat islam yang menjadi mayoritas di Indonesia, marilah sikapi perbedaan itu sebagai rahmat. Rahmat yang dimaknai benar-benar sebagai bagian dari keislaman yang terikat dengan tali persaudaraan. Ukuah Islamiyah, Ukuah Wathaniyah, dan Ukuah Insaniyah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Bumisar, masih bersama kami di Editorial Mini Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Bang Don, kita mau bertanya juga saat ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Ilmu Politik Hukum Islam UIN Jakarta, Prof. Arskal Salim. Prof. Arskal, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonor. Ya, Prof. Arskal, pada tahun ini kita melihat bahwa lebaran dirayakan di hari yang berbeda untuk sebagian besar saudara-saudara kita umat muslim. Pertanyaannya adalah, kalau kita melihat ini, ini sesuatu yang biasa sebetulnya, sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Kalau Anda lihat, apakah kemudian lebaran secara umum pada tahun ini benar-benar bisa mengeratkan persaudaraan? Bagaimana, Prof. Arskal? Tentu saja bahwa peristiwa lebaran adalah peristiwa yang dinantikan oleh semua umat Islam seluruh dunia, tidak terkejauh dari Indonesia. Jadi, ini saya optimis bahwa ini membuat kita sangat ingin memperhatikan persaudaraan. Apalagi ini kan sudah tiga tahun COVID ini membuat kita juga kurang bersilaturahim, kan? Secara fisik, ya? Betul, betul. Jadi, saya masih tetap berpikir positif, ini akan bisa mempererat tali syaraturahim antara umat Islam, meskipun mereka berbeda hari lebaran. Kalau kita lihat kan sebetulnya 123, 124 juta orang itu mudik ya pada tahun ini, Prof. Arskal. Dan ini sebenarnya suatu pergerakan yang dampaknya juga multidimensi. Ada yang mengatakan ini dimensi sosialnya besar sekali, tapi juga ada dimensi ekonominya juga. Kalau Anda lihat, Prof. Arskal, apakah kemudian ketika kita merayakan lebaran tahun ini, benar-benar kemudian persaudaraan yang tadinya sempat agak renggang karena COVID ya, salah satu sebab utamanya, bisa kembali erat lagi, Prof? Ya, saya yakin bahwa ini peristiwa lebaran tahun 2003 ini berbeda dari tahun sebelumnya. 2020, 2021, 2022, di mana dengan adanya COVID, kita akan terkendala untuk melakukan mudik secara masif seperti ini. Maka inilah kesempatan yang sangat terbuka lebar gitu untuk bisa bersilaturahim antara sesama umat Islam dan seluruh handai tolan di kampung halaman. Jadi ini suatu kesempatan dan perbedaan hari lebaran kan sudah hal yang biasa ya. Sejak zaman order baru pun sudah biasa begini ya, ada perbedaan, ada yang hari ini, besoknya, yang lebaran yang lain gitu dah, udah terbiasa. Ini karena saya kira juga efek dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Dulu-dulu kan kita mendapatkan informasi hanya dari radio ataupun televisi. Jadi sangat terbatas sekali informasi betapa bedanya hari lebaran itu. Kalau sekarang masif sekali, jadi ini juga menguji kita sesungguhnya. Apakah kita semakin dewasa gitu kan, tidak bersitegang hanya gara-gara perbedaan hari lebaran yang dulu-dulu kita sudah pernah mengalaminya. Baik. Prof. Arskal, ini kalau kita lihat persaudaraan Indonesia, masyarakat Indonesia kan memang sangat guyup ya. Dan ini kita bergembira, bersuka cita kalau tahun ini akhirnya secara fisik kita bisa saling bertemu dan akhirnya itu bisa mengeratkan persaudaraan. Kalau Anda lihat, apakah nanti kalau Idul Fitri ini usai hari ini, besok itu berlalu, persaudaraan ini akan tetap erat? Apalagi kalau kita kaitkan dengan kita ada di tahun politik ini Prof. Arskal, yang harapannya sih benar-benar para politisi tidak memecah belah persaudaraan kita. Ya, momen Idul Fitri ini sesungguhnya menjadi situasi, suasana di mana kita bisa saling harga-menghargai, hormat-menghormati, maaf-memaafkan. Jadi selesai Idul Fitri, kita dari nol kembali gitu kan, sehingga ini kita semua kesalahan sebelumnya kita saling maaf-maafkan. Sehingga ada nuansa di mana kita bisa bergerak ke arah yang lebih positif, mulai dari nol tadi itu. Ya, jadi itu yang harus kita lanjutkan kemudian. Seusai lebaran ini, persaudaraan kita tetap erat, meskipun juga nanti kita menghadapi perbedaan pilihan di tahun politik begitu ya Prof ya? Betul, karena sudah terbiasa perbedaan hari lebaran, apalah perbedaan politik gitu kan. Baik, kita harapkan memang lebaran ini benar-benar bisa mengeratkan persaudaraan. Untuk saat ini terima kasih Guru Besar Ilmu Politik Hukum Islam UIN Jakarta, Prof. Arskal Salim, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Prof. Arskal. Sebelum jeda, Bang Don, pertanyaannya adalah begitu. Ketika Idul Fitri sering disebut bahwa kita kembali ke fitrah, kembali ke nol, apakah dari nol ini kemudian menjadi sesuatu yang positif? Atau dari nol tetap di nol? Atau bahkan menjadi minus, Bang? Bagaimana, Bang? Harapannya harus positif begitu, seperti kata Prof tadi, sama apa yang Leo sebutkan, harapannya selalu begitu. Dan saya percaya kalau orang ikhlas bersilaturahmi, orang ikhlas saling memaafkan, orang ikhlas membagi kebahagiaan, orang ikhlas membagi kesenangannya, itu melihat orang lain berarti ya itu adalah kita gitu. Jadi lihat dalam konteks bahwa itu adalah kita. Ingat Leo, mudik itu effort. Effortnya itu juga tidak sederhana. Mau macet, berapa uang yang harus dikeluarkan. Effortnya besar. Ada pengorbanan juga di situ. Ada pengorbanan di situ. Kenapa? Karena orang betul-betul mau bersilaturahmi. Ada yang bilang mau progress report gitu. Tetapi pada umumnya orang mau menyentuh satu sama lain. Fisik maupun batin. Karena kita manusia sosial yang harus sentuhan. Jadi kalau ada ahli yang mengatakan teknologi digital lewat handphone tidak cukup. Karena itu hanya menyangkut afektif saja. Kognitif saja. Tidak afektifnya. Jadi tidak konektif, tidak engagementnya tidak sekuat kalau itu harus barang-barang langsung. Berbicara langsung, bersentuhan, lalu kemudian bercanda, bercengkrama, dan semuanya. Hal-hal seperti itulah nilai terbesar dari mudik yang nyatu dengan lebaran. Atau lebaran nyatu dengan mudik. Dan itu melibatkan begitu banyak orang. Dan itu kalau di Indonesia bayangkan saja orang yang mudik itu 123 juta katanya menurut penelitian. Tetapi kan yang bersilaturahmi tidak melalui proses mudik kan lebih banyak lagi. Jadi hal-hal seperti ini adalah proses kultural dan proses iman yang menurut saya. Itu kalau kemudian diinternalisasi sebagai proses yang sama untuk sebuah bangsa sebesar kita. Ini adalah sebuah ikatan emosional yang luar biasa. Untuk menyatukan kita dan menjalin yang namanya, oh kita ini saudara sebangsa. Bagaimana memastikan bahwa persaudaraan yang tercipta lewat lebaran ini benar-benar erat dan semakin erat Bang Don. Apalagi di tengah-tengah kondisi kita di tahun politik yang mungkin bisa membuat kita satu sama lain bisa berbeda. Tadi kata Prof tadi itu, ya kalau kita sudah biasa, mestinya tidak akan ada masalah. Kita akan bahas di bagian berikut Bang Don. Dan bisa tata bersama kami, editorial Indonesia akan kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia. Terima kasih. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paketnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang Bang Don waktunya kita mau mendengarkan juga pendapatan dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bion, kita lebaran mengeratkan persaudaraan pendapat Anda seperti apa Pak? Silahkan Pak. Baik, Bang Leo, Bang Don. Aidilfitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam yang berpuasa. Ya. Ya. Hari kemenangan bagi umat Islam yang berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah 185 disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyukhan lazi na'aman putiba alaikumus siyam. Kama putiba ala lazi naminkoblikum la'an lakum tak takun. Artinya bahwa orang yang diberiman dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana umat terdahulu, umat Abi Musa, umat Abi Musa. Ya. Dalam konteks bagaimana relevansinya terhadap persaudaraan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran. Berpegang teguhlah kalian di jalan tadi Allah. Dan jangan tercerai-terai. Semua umat Muslim bersaudara dalam konteks perbedaan. Itu rahmat. Tidak indah dunia ini kalau tidak ada perbedaan. Binnika Tunggak Ika menjadi rujukan kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yaitu menjadi insan yang mutekin. Itu satu Bang Leo. Lalu yang kedua Bang Leo. Lebaran. Ini kan istilah kalau kita idol fitri. Lebaran ini untuk kita merajut silat wahu kepada sesaudara kita. Baik itu kepada teman kita, kerabat, dan lainnya. Tapi perlu kita dapatkan sebuah momentum baru. Kebetulan lebaran kita ini di momen politik. Jadi jalanlah lebaran kita ini menjadi politik persaudaraan. Tidak terjadi perdebatan antar unsur sara dan sebagainya. Yang menang adalah Indonesia. Baik. Lagi yang terakhir Bang Leo, Bang Don. Iya Pak, silahkan Pak. Singkat padat. Saya selalu kritik Pak Jokowi Presiden RI. Saya mengucapkan kepada Presiden RI dan seluruh rakyat Indonesia, Bang Don, Bang Leo. Mohon maaf lahir dan beratim. Selamat hari raya hidup. Fitri 14, Bang Hidra. Sukses selalu dan Metro Jaya. Terima kasih Bang Leo, Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Soekarwan. Silahkan Pak pendapatan Anda Pak. Saya singkat saja. Pertama, mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang merayakan selakit, merayakan putri hari ini. Yang kedua, kalau zaman era sekarang kok masih ada, terutama kaum muslim ya, yang mempermasalahkan perbedaan hari takbiran, hari sholat itu adalah kuno. Sudah tidak ada dalam kamus. Sejak saya SD kelas 2 tahun 73, itu sudah sering takbiran itu beda. Saya masih kecil tanya sama orang tua, ya tidak apa-apa, memang beda, karena perbedaan salah rahmat. Jadi janganlah diperdebatkan perbedaan salah rahmat. Yang ketiga, yang ketiga, MPR nomor 278 tentang ekap rastiapan Jakarta, kan sudah dijelaskan, silah kelima itu putri keempat kan menghargai hak-hak orang lain. Masih silah kelima, putri ke-11 kan menghargai hak-hak karya orang lain. Yang sama itu, putri. Yang beda itu kan tangga, nggak masalah. Nggak masalah. Ya saudara kita yang hari ini, ya kita hargai, karena itu tak mereka. Metode perhitungannya juga beda, gitu bang. Jadi sekali lagi, yang ini yang terakhir. Yang terakhir, seperti kalau kita zaman SMA, menghitung nilai X persamaan kawadrat, bisa faktorisasi, bisa rumus ABC. X12 min B plus minus akar B kawadrat, min 4 kawadrat, min 4 kawadrat per 2A. Kalau tidak bisa faktorisasi, toh ketemunya X1-E2 sama, itulah idul fitrinya sama. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada yang mempersalahkan kuat, bikin perbicaraan ini. Perbicaraan adalah rahmat. Mari kita sama-sama idul fitri bersukarya. Oke bang, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapatan das. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bandung Bosko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, lebaran mengeratkan persaudaraan? Silahkan Pak. Yang pertama saya mengucapkan selamat idul fitri, 1444 sejari ya, baik yang merakyatkan hari ini maupun merayakan besok. Iya Pak, selamat idul fitri. Bang Don, Mas Leo, perbedaan tentang pelaksanaan satu sawal itu bukan kali ini saja, sudah sering terjadi. Jadi saya yakin dan percaya umat Islam sudah sangat paham, sudah sangat sadar bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Kita ketahui bahwa mungkin perbedaannya mengenai hitung-hitungan. Kalau Muhammadiyah ketika melihat hilal, walaupun belum 2 derajat ke atas, dia sudah mau melaksanakan satu sawal. Sementara patokan pemerintah, hilal itu harus di atas 2 derajat. Nah, tetapi esensinya adalah sama. Yang penting adalah perbedaan itu kita sikapi secara dewasa. Dan makna daripada idul fitri itu adalah kita kembali ke fitrah. Ke fitri artinya, mari kita coba dengan selama sebulan penuh kita digembleng dengan menahan hawa nafsu, mencoba menghargai sesama, dan yang paling penting adalah bagaimana umat Islam dan non-Muslim itu saling tetap menghargai, menjaga silaturahmi. Nah, khusus kepada pemimpin-pemimpin kita, dengan makna idul fitri ini saya berharap untuk merajut kembali silaturahmi. Perbedaan-perbedaan itu bisa saja terjadi, tetapi tidak menjadi permusuhan. Dan akhirnya saya berharap mudah-mudahan kaum muslimin-muslimat di seluruh Indonesia dengan sudah sebulan penuh dapat diterima segala amat ibarat kita, dan dipertemukan kembali dengan idul Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Tiga pemirsa Metro TV pada pagi ini benar-benar bisa melihat dengan dewasa ya Bang Doni? Bagaimana perbedaan tanggal idul fitri itu... Hanya perbedaan tanggal. Hanya perbedaan tanggal. Substansi dan esensinya sama. Betul. Tapi pertanyaannya Bang, apakah... Dan perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan adalah rahmat. Tapi pertanyaannya Bang, apakah 270 juta sekian ratus ribu orang yang lain, itu punya pikiran yang sama, punya sikap yang sama seperti tiga orang pemirsa kita ini Bang? Ya tentu tidak bisa menyamakan semua pikiran begitu banyak orang. Tetapi rasanya kalau sudah terbiasa, sudah berkali-kali, mestinya sampelah kita pada ujung yang sama. Bahwa pada akhirnya ketika sebuah perbedaan tidak bisa disatukan, harus ada tempat untuk toleran. Kira-kira begitu. Kalau itu susah disatukan, ya tempat yang paling baik adalah membuka ruang toleransi itu. Saya berbeda keyakinan tentang tanggal ini, tetapi saya harus menghargai mereka yang punya tanggal ini hari rayanya, saya di tanggal sekian. Tidak boleh saling memaksakan ya? Tidak bisa saling memaksakan. Toleransi itu mengandekan orang, apa namanya, mengerti, memahami, dan menghargai sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini. Ya silahkan. Dan itu dengan rasa yang ikhlas, tidak perlu dipaksa dan tidak perlu memaksa orang. Dan itu kan sangat-sangat menarik kali ini kan. Tadi ada Pak Bion yang sudah, atau Pak Pak Cukarwan yang sudah menyampaikan ucapan selamat lebaran bagi mereka merayakan hari ini. Dan juga untuk yang mereka, yang besok, dia sudah mengucapkan. Jadi, ya sebetulnya, betul, saya kira makin lama, makin cerdas orang, dan makin sadar orang. Oh, yang penting itu substansinya. Yang penting itu esensinya. Kalau soal tanggal, ya tentu tidak beda jauh sekali. Karena ini kan soal beberapa waktu saja, beberapa jam sebetulnya. Jadi itu kalau dilihat seperti itu, kembali lagi, selalu harus disadari oleh siapapun, kalau perbedaan tidak bisa disatukan, harus buka ruang untuk toleransi. Pak Tasrik tadi menarik juga, Bang, mengatakan bahwa ketika sudah sebulan berpuasa, puasa itu kan sebenarnya manfaatnya adalah mengembalikan kita kepada fitrah, atau nilai kebaikan dari seorang manusia. Ketika kita bertoleransi dengan orang-orang yang lebih sulit daripada kita, ketika kita menahan hawa nafsu kita, harapannya kan keberhasilan atau kemenangan yang dirayakan di hari Idul Fitri itu bisa kita bawa terus berkelanjutan. Dan kalau dikaitkan dengan tema editorial, mengeratkan persaudaraan, bagaimana ini benar-benar bisa dilakukan, Bang Don? Apalagi kalau kita lihat tinggal kurang dari setahun, di bulan Februari kita akan melaksanakan pemilihan umum, yang sekian pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa pemilu itu berpotensi merenggangkan persaudaraan, Bang. Bagaimana, Bang Don? Ya, problem kita adalah bahwa kadang-kadang apa yang ada di hari Raya Idul Fitri tertinggal di situ. Ya. Tidak terbawa ke setiap hari. Hari-hari selanjutnya. Sama juga ketika kita punya Natal, orang selalu bilang salam damai Natal. Tapi damainya cuma ada di situ, belum tentu juga untuk hari-hari selanjutnya. Ini sangat manusia, tapi ini kan proses ya. Proses itu banyak sekali elemen yang membuat bagaimana itu dibawa. Itu soal pendidikan, soal situasi dalam masyarakat, soal peradaban, soal budaya kita. Banyak hal yang membuat kita harus membuat supaya ini terus terbawa. Jadi misalnya, oh ketika kita sekarang sudah harus saling memaafkan, kan kita juga tidak akan berharap bahwa politik nanti tidak panas. Susah untuk tidak mengharapkan bahwa itu tidak akan panas. Tetapi kan untuk kita tingkat kewajaran seperti apa, karena politik juga adalah sebuah pertandingan. Tetapi yang paling penting itu orang selalu harus terbuka untuk toleran. Dengan perbedaan, perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan pribadi, perbedaan pandangan apa saja. Orang harus toleran. Ketika tidak bisa dipaksakan untuk sama, ya jangan memaksakannya. Atau dia punya hak, sama seperti juga kita punya hak. Dan yang kita inginkan, kalau ini terinternalisasi untuk semua kita, maka kita berharap bahwa semua jenis konsultasi yang menimbulkan perpecahan, itu sebetulnya harus naik kelas untuk kemudian justru menimbulkan pada akhirnya kualiti. Kualitas masyarakat, kualitas katakanlah kalau nanti pemilu, kualitas hasil pemilihannya terutama. Ujung nggak akan ada di situ? Jadi kalau kita lihat ya itu proses. Itu tidak cepat, tapi proses itu menurut saya kita sedang menjalani proses menuju ke sana. Kita menuju ke sebuah negara dengan peradaban yang lebih maju. Dalam berdemokrasi. Juga kita sedang menuju proses untuk lebih maju dalam bertoleransi. Karena kalau kita lihat di sejumlah tempat yang maju, orang nggak pernah memaksain keyakinan kepada orang lain. Silahkan saja. Betul. Bandon, kalau kita lihat unit-unit terkecil dari satu bangsa, persaudaraan itu kan tumbuh di dalam keluarga. Di tengah-tengah keluarga. Dan di tengah keluarga, karakternya kan berbeda-beda Bang. Walaupun setiap hari hidup bersama, tapi ketika Bang Don, misalnya atau saya dengan pasangan kita masing-masing, dengan anak-anak, itu kan ada perbedaan-perbedaan. Yang mau tidak mau kita harus sikapi, kita toleransi juga. Nah, apakah pembinaan atau menoleransi perbedaan yang tetap membuat kita bersaudara di tengah keluarga itu, bisa juga kita bawa dalam momen lebaran ini di tengah-tengah anak bangsa Bang? Karena kalau saya sih terus terang berpandangan positif ya, melihat kedewasaan semakin hari semakin terbentuk, apakah itu bisa dibawa juga sebagai anak bangsa Bang? Iya, Leo, ini pertanyaan yang menarik, walaupun tampak seperti teoretik gitu. Tapi sebetulnya kita bisa lihat, seorang anak yang toleran itu pasti dari keluarga yang juga toleran. Iya. Seorang anak yang tidak toleran, itu pasti dididik oleh keluarga yang juga tidak terbiasa untuk toleran. Betul. Padahal kebutuhan untuk toleran, itu saja sudah terjadi di antara dua orang. Iya. Begitu banyak perbedaan, dan begitu banyak yang tidak bisa kita satukan. Iya. Apalagi dalam sebuah keluarga, apalagi dalam sebuah kelompok masyarakat. Selalu, ya sekali lagi, tampak seperti teoretik gitu. Oke. Tetapi, it is very true bahwa keluarga itu adalah sumber sikap toleransi orang. Iya. Terdidik atau tidak dia untuk toleran, itu dari keluarga. Persaudaraan atau keutuhan keluarga, banyak psikolog yang mengatakan itu harus diperjuangkan setiap hari, Bang. Harus diusahakan setiap hari. Dan bagaimana kemudian ketika melihat persaudaraan di tengah bangsa, dari momentum lebaran harus diperjuangkan. Siapa yang harus memperjuangkan, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa Tata Bersama Kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Bang Don. Sebagaimana keluarga harus diperjuangkan untuk tetap utuh, tetap bersaudara. Maka persaudaraan bangsa Indonesia dengan momentum lebaran ini juga harus terus diperjuangkan supaya tetap erat. Siapa yang harus memperjuangkan bagaimana, Bang? Ya, kembali lagi, tentu ada tugas negara untuk menciptakan situasi di mana kemudian orang sama-sama berjuang untuk bisa toleran. Toleransi itu tidak bisa diperoleh begitu saja. Harus diperjuangkan. Sama seperti mulai dari keluarga, masyarakat, lalu kemudian di sekolah, lalu kemudian outputnya adalah kehidupan kita berbangsa. Cuma problem kita kan adalah mungkin masih jauh perjalanan kita kalau lihat fakta-fakta begini ya. Tetapi kan kita lihat sebetulnya juga ini bukan sesuatu yang sangat original sebetulnya ketika orang kemudian terpecah belah gitu. Banyak yang kita lihat karena ada politisasi identitas. Karena ada politisasi perbedaan yang kemudian membuat itu lebih tajam. Dan semakin tajam untuk kepentingan politik dan kemudian publik banyak yang bisa dimanipulasi untuk kepentingan itu. Akhirnya kita kemudian merasakan sesuatu di mana kemudian toleransi itu seperti terasa jauh dan mahal. Momentum lebaran kali ini mestinya mengingatkan kita semua bahwa ini sebetulnya sesuatu yang nyaman untuk semua orang. Ini sesuatu yang positif untuk semua orang. Positif untuk kita sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat dan sebagai saudara sama bangsa gitu. Ini momentumnya. Kalau kita melihat juga pada saat kita menyikapi dua tanggal Idul Fitri yang berbeda bang di tahun ini. Dan saya sih melihat mayoritas menerima itu dengan legowo. Ini kan harus terus diperjuangkan ya Bang Don. Bagaimana persaudaraan yang tereratkan dengan lebaran itu kita bawa terus sampai ketemu lebaran berikut. Dan hari-hari berikutnya sebagai bangsa Indonesia. Siapa atau bagaimana kita bisa melakukan itu berangkat dari mana itu Bang? Leo saya ada di sebuah WhatsApp antara pimpinan-pimpinan media. Grup ya? Dan kemarin itu rame sekali diskusinya dan menurut saya diskusinya cerdas. Saya menyimak dengan, apa namanya, saya menikmati diskusinya. Pada akhirnya kita tidak melihat bahwa ada orang saling marah. Cuma pertanyaan kan satu aja, kenapa sih gak bisa satu? Kenapa sih gak bisa gitu? Kenapa gitu? Tapi kemudian, oh ternyata karena A, karena B, karena C. Lalu kemudian, yaudah kita terima sebagai sebuah perbedaan dan perbedaan itu indah. Perbedaan itu rahmat. Ya silahkan aja gitu. Jadi semua punya alasan. Editorial mengatakannya dengan sangat tepat. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kan gitu. Ini persoalannya karena perbedaan metodologi gitu. Tapi substansinya ujungnya sama soal Idul Fitri. Jadi ini soal tanggal aja berbeda gitu. Jadi orang terima dalam posisi seperti itu. Ada kemudian, ada dalam bentuk candaan, ada dalam bentuk diskusi serius. Artinya apa? Orang makin matang untuk melihat perbedaan itu adalah sesuatu yang normal. Sesuatu yang wajar. Tidak untuk dipertentangkan dan tidak untuk kemudian bahkan bermusuh-musuhan. Baik. Kita harapkan bahwa momen lebaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya tentunya bisa mengeratkan persaudaraan dan persaudaraan ini terus terbawa ke eratannya di hari-hari berikutnya. Bang Don Bosko Salamun, terima kasih. Sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemisah kerukunan antarumat di tengah keberagaman adalah perkat yang sangat kuat bagi persatuan sebuah bangsa. Kerukunan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati akan jadi penguat kohesi atau keutuhan kebangsaan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Idul Fitri bukanlah sekedar ritual keagamaan bagi umat muslim untuk masyarakat plural seperti kita, bangsa Indonesia di Nusantara ini. Idul Fitri serupa dengan festival besar untuk merayakan kebersamaan. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakannya. Dan saya Luna Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.